Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV Beruang senang sekali Saya Anissa dapat berjumpa kembali dengan Anda Di acara kesayangan kita yaitu Kolbu Islami dimana pada acara ini Kita akan membahas berbagai macam Masalah dari sudut pandang Islam Nah tentunya Pemirsa TV Beruang sudah tidak sabar lagi Untuk kemudian mengetahui apa yang akan Kita bahas hari ini dan siapa pemateri yang akan Ikut bersama kita membahas Tentang tema yang tentunya Sangat mendebarkan ya Nah hari ini Saya kemudian tentunya tidak sendiri Ada seorang pemateri yang sudah membersamai saya Jadi bagi pemirsa TV Beruang yang penasaran Hari ini tema kita Yaitu The Beauty of Hijrah Nah dari judulnya Tentu saja mengingatkan kita pada satu kata Yaitu Hijrah Kebetulan kita seharum Yang merupakan salah satu bulan Yang menandai hijrahnya Rasulullah dan juga para sohabat Dari Mekah ke Madinah Nah namun bagaimana kita melihat Fenomena Hijrah saat ini Adakah kemudian Hijrah saat ini dimaknai Seperti halnya yang dilakukan Atau dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sohabat Nah karena itu Jangan kemana-mana Kita akan kemudian bersama-sama setelah ini Memulai ngobrol Atau diskusi bersama dengan pemateri Yang sudah duduk di sebelah saya Sebelumnya Mari kita sampai dulu beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mbak Niken? Alhamdulillah Khoyer Alhamdulillah Khoyer ya Jadi pemirsa TV beruang Di sebelah saya sudah ada Mbak Niken Beliau adalah seorang pemerhati remaja Yang secara khusus dihadirkan ke sini Untuk bersama-sama mengupas tema kita Yaitu The Beauty of Hijrah Di ajarah kolbu islami hari ini Oke kalau begitu Langsung saja ya Pemirsa TV beruang Mbak Niken Ini kita lagi kemudian membahas tentang The Beauty of Hijrah Nah dari judulnya saja Sebenarnya kan sudah menyiratkan tentang Hijrah itu sendiri Yang sepertinya sangat menyimpan keindahan Menyimpan kemudian persona Nah apalagi kita ketahui Bahwa sekarang ini memang sepertinya Fenomena hijrah ini sedang banyak dialami Yang tentunya juga tidak menutup mata kita Bahwa banyak sekarang tren-trennya artis-artis ya Yang awalnya kemudian tidak mengenakan hijab syari Jadi berhijab syari Yang awalnya kemudian tidak pernah datang ke pengajian Aktif di pengajian Nah jadi fenomena hijrah Terutama yang kemudian terjadi di kalangan remaja Ini sangat menarik Seperti yang kita bahas Namun Mbak Niken Sebenarnya Apa sih makna hijrah itu Dan apakah memang ada perintah Untuk berhijrah di dalam islam? Iya kalau kita Membahas tentang hijrah sendiri itu Bisa dibagi menjadi dua Untuk maknanya Ada makna secara luwoyah atau bahasa ya kak ya Kemudian ada hijrah secara istilah Kalau secara bahasa hijrah itu artinya berpindah Berpindah fisik Misalnya gelas yang di depan saya saya pindahin Oke Bisa dibilangin hijrah juga ya gelasnya Nah ada juga yang dia secara istilah Hijrah itu berarti kita berubah menjadi lebih baik Dalam artian yang biasanya kita dulunya Biasa-biasa aja atau nggak selalu melakukan hal-hal yang buruk Kemudian berubah menjadi lebih baik Seperti itu kak Move on ya? Iya move on Bahasa kerennya move on ya Iya bahasa kerennya move on ya Oh berarti hijrah itu sendiri dilihat dari dua makna ya Mbak Niken ya Jadi makna yang pertama itu artinya berpindah Dan makna yang kedua berarti Berubahnya seseorang dari yang sebelumnya buruk Tidak baik Menjadi baik Menjadi baik Nah kalau begitu kaitannya dengan perintah di dalam Islam sendiri Apakah ada Mbak? Tentunya ada gitu ya Dalam surat Al-Baqarah ayat 207 Di situ Allah mengisahkan tentang hijrahnya seorang sahabat Maka turunlah ayat itu gitu Yang di dalamnya berbunyi Maka di antara sebagian orang ada yang dia itu Menyerahkan apa yang dia miliki Segala yang dia miliki untuk mengharapkan ridho Allah Dan Allah maha penyantun bagi hambanya Siapa yang dikisahkan dalam turunnya surat Al-Baqarah ini Dia adalah seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Siapa beliau gitu ya Beliau adalah seseorang sahabat yang datang ke Mekah Untuk berdagang Dan ketika dia berdagang di Mekah itu Dia menjadi sangat kaya Dan pada saat peristiwa hijrah Rasulullah sudah berhijrah gitu ya Para sahabat-sahabat yang lain berhijrah Beliau juga kemudian ingin berhijrah gitu kak Nah ketika di tengah jalan dia pingin hijrah Dia dihadang tuh sama si Abu Jahal Oh Abu Jahal Iya katanya Abu Jahal Hai Suhaib gitu Dulu kamu ketika datang ke sini Kamu tuh gak punya apa-apa Kemudian kamu berdagang di Mekah Kemudian kamu menjadi kaya raya Maka ketika kalau kamu pingin berhijrah Begitu Tinggalkan harta-hartamu Tapi kalau kamu pingin harta-hartamu tetap ada sama kamu Maka tetaplah di Mekah bersama kami Kemudian Suhaib itu menjawab Aku lebih memilih Allah dan Rasulnya Maka berjalan kakilah Suhaib ke Madinah Untuk berhijrah Masya Allah Luar biasa ya Jadi ternyata sebab bunuzulnya Atau asal-usul turunnya perintah Itu diinspirasi dari kisah Suhaib Oke Jadi dari situlah kemudian mengapa Akhirnya perintah untuk berhijrah tadi turun ya Iya benar sekali Oke Nah kita lihat kemudian ternyata Asbab bunuzul atau kemudian perintah berhijrah itu turun Karena adanya peristiwa-peristiwa tersebut Yang kemudian juga Walaupun pada fenomena saat ini ya Kisah hijrah tadi tidak kemudian terjadi dari satu tempat ke tempat yang lain Begitu Tapi kan tentunya hal ini bisa dimaknai dari sisi tadi Jika kita melihat bahwa makna hijrah dari sisi istilah adalah berpindah dari Dari sekondisi yang tidak baik Menjadi kondisi yang baik gitu ya Berarti kan sebenarnya makna hijrah ini bisa diterapkan pada saat sekarang Iya benar sekali Nah gimana kalau kemudian kita melihat fenomena Fenomena atas kondisi remaja yang sekarang lagi musim-musimnya hijrah Iya jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali remaja-remaja Kalau dibilang kenakalan remaja itu banyak gitu Pak ya Tapi tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk berhijrah Untuk mencoba menjadi lebih baik Yang awalnya pacaran kemudian gak pacaran Yang awalnya mereka membuka aurat Kemudian akhirnya menutup aurat Dimulai dari kerudung bahkan ada yang sudah berhijab syari'i Begitu ya Dan itu amazing banget gitu ya Saya patut mengacungi jempol bagi teman-teman remaja yang udah berani memulai hijrahnya mereka Seperti itu Nah Mbak Anikin kan di bumur hati remaja nih gitu kan Kalau menurut Mbak Anikin tren hijrahnya remaja ini meningkat gak sih? Bisa dibilang cukup meningkat Cukup meningkat ya Oke karena memang mungkin sekarang banyak sekali ya Tren-tren hijab atau kemudian tren-tren untuk pindah ke pergaulan yang lebih syari'i itu banyak bertaburan di sosmed ya Mbak Anikin ya Dan sekarang hijab pun begitu udah jadi fashion di dunia bahkan kalau bisa dibilang Bahkan desainer-desainer Indonesia seperti salah satunya Zazkia Sungkar sama Dian Pelangi Itu diundang ke Ajang Internasional untuk ikut fashion model fashion untuk model hijab seperti itu Jadi meningkatnya nih sebenarnya harus kita inikan gitu harus kita luruskan Iya luruskan Meningkatnya itu memang mereka benar-benar pingin hijrah atau hijrahnya karena ngetren doang nih hijabnya Betul sekali Memang semangat tadi ya seperti fashion designer tadi patut kita apresiasi ya Mbak Anikin ya Karena kemudian membantu untuk mensosialisasikan Karena akhirnya bagaimana sih bentuk-bentuk hijab begitu itu baru salah satunya Kemudian berdadarnya buku-buku keislaman gitu ya Tapi memang disini tadi seperti yang kemudian Mbak Anikin sampaikan Kita harus meluruskan gitu ya Apakah kemudian memang kalau yang Mbak Anikin lihat kebanyakan remaja yang hijrah pada saat ini Memang cenderung berhijrah karena kesadaran gitu ya Atau memang karena hanya sekedar ikut-ikutan tren yang ada di lingkungan mereka Dan kalau memang ternyata salah satunya sebenarnya Apa sih landasan atau dasar dari keinginan untuk berhijrah itu Mbak Anikin? Landasan kita untuk berhijrah itu sebenarnya satu dari akidah dulu seperti itu ya Kita harus tahu nih tujuan kita melakukan hijrah itu apa Apakah hanya sekedar mengikuti fashion Ataukah hanya sekedar mengikuti tren gitu ya Ataukah memang kita benar-benar ingin berubah menjadi lebih baik Tapi lebih baiknya ini lebih baik yang seperti apa Bukan lebih baik di mata manusia Tapi lebih baik di mata Allah gitu Pak Jadi memang harus ada kesadaran itu dulu tuh ya Iya benar banget Nah jadi para remaja yang belum atau yang kemudian sudah punya keinginan Atau yang sekarang sudah hijrah Nah munggu coba ditelisik lagi Apakah kemudian hijrah pada saat ini hanya dimaknai ikut-ikutan tren saja Ataukah memang dilandasi dari kesadaran akan keinginan untuk taat kepada Allah Begitu ya Mbak Anikin Kayaknya ini akan semakin seru pembicaraan kita tentang the beauty of hijrah Karena itu pemirsa TV beruang Jangan kemana-mana Tetap stay tune disini Karena sekedar lagi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya